20 kg narkotika asal Malaysia berhasil disita Direkturat Reserse Narkoba Polda Riau dari 3 orang kurir narkoba jaringan internasional. Bukit batu, camata bukit batu untuk dimasukkan ke wilayah perang baru dengan cara yang sudah semakin baik. Saat penangkapan sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara mobil polisi dengan mobil tersangka. Kedua tersangka bahkan sempat melawan dengan mencoba menabrak mobil polisi. Beruntung, polisi berhasil menghadang mobil tersangka dan meringkus dua orang tersangka. Seorang tersangka tewas saat hendak dibawa ke rumah sakit akibat terkena tembakan dalam penyergapan di jalan Arifin Ahmad Sepahat, Bukit Batu, Bengkali, Seriau. Polisi juga turut menangkap satu tersangka inisial SS di tempat berbeda. SS bertugas sebagai pengaman di jalan dan berpura-pura sebagai anggota polisi. Sebagian sabu dimasukkan ke dalam bungkus salah satu merek susu bubuk untuk mengecoh petugas. Barang haram tersebut berasal dari Malaysia yang diselundupkan melalui perairan Bengkalis. Kedua tersangka di jelat pasal 114 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara atau hukuman mati. Satu waktu, petugas kita yang sedang berjaga di Pelabuhan Malak menemukan satu calon penumpang kapal yang terlihat membawa tentengan hewan. Untuk memastikannya, petugas kita mencoba memeriksa tentengan tersebut. Sayang, Pak. Bawa apa, Pak? Ini bawa ayam, Pak. Boleh dilihat, diperiksa, Pak. Ini gimana, Pak? Kita cepat kapal masuk, Pak. Gimana? Kita periksa dulu, Pak. Tapi ini buru-buru, Pak. Gimana? Sampai dari kanatina, Pak. Nanti periksa dulu kesehatan. Pak, sebentar, Pak. Pak, sebentar, Pak. Sayangnya, saat petugas kita mencoba untuk memeriksa dan memastikan kondisi dari ayam, penumpang mencoba untuk menghindari dari petugas dengan cara lari menuju loket. Untungnya, petugas kami berhasil mencegah penumpang tersebut dan pelan-pelan memberikan ajakan agar penumpang mau diperiksa ayamnya. Pak, tunggu dulu, Pak. Sebentar, Pak. Pak, tunggu dulu, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Bapak, dengar dulu penjelasan kami. Ayam saya sehat, saya jamin 100%. Tunggu dulu, Pak. Dengar dulu penjelasan kami, Pak. Pak, ya. Bapak kan bawa ayam, nih, Pak, ya. Ke mana, Pak? Ke Lampung. Ke Lampung. Dari Jakarta, nih, Mas. Dari Jakarta. Mas, saat terus diperiksa, sih, Mas. Sebentar, nih, Mas. Dari kecil, dari kecil. Ini ayam kesayangan. Supaya ini kita periksa dulu aja, Pak, ya. Ini juga biar Bapak nanti tenang. Lama nggak ini? Lama nggak, nih? Prosesnya nggak apa-apa? Lama nggak? Dijamin lama nggak? Ini nanti kita periksa dulu, Pak. Kalau ayamnya sehat, kita silakan. Nanti bisa nyebrang. Tapi kalau memang ayamnya ini, ya ini perlu nanti kita periksa lebih lanjut. Bila ayamnya tidak diperiksa, maka tidak diizinkan melintas dan harus meninggalkan ayamnya di Pelabuhan Merah. Seperti itu. Oke, jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan, Pak. Ini, Pak, gimana kalau kita bisa diganti, gimana? Siapa yang mau ganti? Nggak, Pak. Kita ada waktunya. Nggak lama kok, Pak. Kita prosesnya, Pak. Tenang, Pak. Jalan-jalan tidak lama, semakin bakal operatif, semakin... Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, bahwa setiap pengeluaran hewan antara area harus dilengkapi sertifikat kesehatan atau K-11. Di ruang karantina, petugas memeriksa kondisi fisik ayam, meliputi kondisi mata, bulu, respon kelincahan dari hewan dan seluruh ekskrasinya. Bagaimana, Pak Andi? Sehat diperiksanya? Pak Andi sehat. Pak Andi sehat. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ini bisa saya bawa, Pak, ya? Iya, Pak. Ini saya bawa. Ini sertifikatnya. Kami sudah terbitkan. Berarti ini aman saat jalan, Pak, ya? Ini sertifikatnya sebagai bukti jaminan bahwa ayam yang Bapak bawa ini sehat. Ya, seperti itu. Ini silahkan diterima, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, baik, baik. Lama Pak Yanus saya nggak keras tadi, Pak. Iya, nggak apa-apa. Karena saya juga nggak tahu ini macam-macamnya. Terima kasih lagi, Pak, ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.